Intro Ada soal tentang penyajian data Diketahui jumlah kumulatif pasien COVID di Indonesia sampai tanggal 27 April 2020 sebanyak 9.096 orang Jumlah tersebut lebih banyak 214 orang daripada sehari sebelumnya Sehari sesudahnya jumlah pasien COVID-19 bertambah 415 orang Dikutip dari sumber covid19.kemkes.co.id Ditanya sajian tapil yang tepat dari informasi di atas adalah titik-titik Yang pertama adalah kita ubah soal cerita ini menjadi model matematika Nah disini sudah diketahui ya bahwa pada tanggal 27 April Sebanyak 9.096 terkena COVID-19 Nah berarti jumlah pasiennya ada 9.096 Nah kemudian jumlah tersebut lebih banyak 214 orang daripada sehari sebelumnya Nah sehari sebelum tanggal 27 berarti tanggal 26 April Berarti pasien yang terkena pada tanggal 26 April itu adalah 9.096 dikurangi dengan 214 Sama dengan 8.882 orang Nah kemudian pada kalimat terakhir disebutkan bahwa sehari sesudahnya jumlah pasien COVID-19 bertambah 415 orang Nah sehingga pada tanggal 28 April pasiennya adalah 9.096 ditambah dengan 415 Sama dengan 9.511 orang Berdasarkan data di atas maka apabila dibuat tapil pada kolom tanggal 26 April 2020 Jumlah kumulatif pasien COVID-19 berarti 8.882 orang Kemudian pada tanggal 27 April 2020 jumlah kumulatif pasien COVID-19 ada 9.096 Pada tanggal 28 April 2020 jumlah kumulatif pasien COVID-19 ada 9.511 orang Jadi sajian data yang tepat adalah opsion B Sampai jumpa di video selanjutnya